Intro Pemilik perusahaan SpaceX Elon Musk baru mengunjungi Israel pada Senin 27 November kemarin. Dalam kunjungannya, ia bersama dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu melakukan tur ke wilayah Kibbutz Farh, Israel yang sempat menjadi sasaran rudal militan Hamas. Namun setelah kunjungan itu, Musk membatalkan rencana untuk membuka akses jaringan internet satelit Starlink di wilayah Gaza. Pengumuman tersebut diungkap, Musk seusai melakukan diskusi dengan Presiden Israel Isaac Herzog di kantor kepresidenan yang berlokasi di Yerusalem. Musk menjelaskan alasan batalnya pembangunan layanan internet Starlink untuk warga Gaza, yaitu karena pemerintah Israel tak memberikan persetujuan terkait rencana tersebut. Pemerintah Israel khawatir kehadiran internet di Gaza bisa membantu militan Hamas meningkatkan eskalasi perangnya. Padahal sebelumnya, pada 29 Oktober lalu, Elon Musk sempat berjanji akan membuka akses jaringan internet Starlink untuk membantu warga Gaza. Sebab Israel dengan sengaja memblokade listrik, internet, dan seluruh bantuan sejak perang 7 Oktober 2023. Namun setelah menggelar diskusi mengenai kengerian serangan Hamas dan penderitaan warga Israel yang ditawan mas, berubah pikiran. Kini dia sepaket untuk membatalkan pemasangan jaringan internet Starlink di wilayah Gaza. Kini dia sepaket untuk membatalkan pemasangan jaringan internet Starlink di wilayah Gaza. Kini dia sepaket untuk membatalkan jaringan internet Starlink di wilayah Gaza. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.